Hai assalamualaikum selamat datang di Sylvia hijab style di video kali ini aku mau ngasih tutorial cara bikin hijab masker atau hijab cadar instan dari pasmina yuk langsung kita lihat step by stepnya Oh ya jangan lupa ya like dan subscribe kali ini aku menggunakan kain bubble crepe kain ini memiliki tekstur seperti kulit jeruk pertama-tama kita bentangkan pasmina atau kain seukuran pasmina lalu lipat dengan panjang depan 70 cm dan panjang belakang 75 cm karena ini pakai pasmina jadi panjangnya terbatas kemudian gambar pola jilbab pada kain untuk modelnya sesuai selera kalau aku pakai model yang standar supaya lebih praktis lalu potong kain yang sudah dipolah kemudian kita potong bagian tali jilbab dengan ukuran 5x50 cm sebanyak satu helai selanjutnya kita potong pola masker dengan ukuran 50x60 cm kemudian dilipat dan dipotong berbentuk segitiga kita jahit dua baris bagian atas masker boleh cuma dijahit satu baris aja sesuai selera jarak antar jahitan kurang lebih 0,7 cm sesuaikan dengan lebar karet yang ada siapkan karet dengan panjang 20 cm untuk bagian cadar atau masker masukkan karet ke bagian masker dengan bantuan penitih sematkan jarum pentul ke bagian ujung karet lalu dijahit setelah itu jahit seluruh pinggiran masker karena tali jilbabnya ini pakai karet elastis jadi kita kelim di kedua sisi kain kalau kalian pengen talinya model ikat bisa potong talinya sebanyak dua helai dengan ukuran yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadinya seperti ini lalu jahit karet ke bagian tali selamat menikmati 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 dan selamat menikmati dua helai jadi kita enggak perlu lagi pakai busa jilbab ya ini petnya pakai ukuran 40 kali 7 cm sesuaikan dengan kebutuhan Hai potong kain yang sudah dibuat pola tumpuk potongan pet jadi satu kemudian dilipat dan di jarum pentul lalu dijahit usahakan jahit petnya searah supaya hasilnya tidak berkerut setelah dijahit gunting pinggiran pet supaya rapi lipat jilbab tandai bagian tengahnya begitu juga dengan petnya kita lipat lalu tandai bagian tengahnya terus disatukan dengan menggunakan jarum pentul kemudian pasang karet kepala tepat di ujung pet dengan posisi karet menghadap bawah jangan sampai kebalik ya lalu kita jahit setelah dijahit penampakannya jadi seperti ini sebelumnya kita obras terlebih dahulu bagian pet dan bagian master jadinya seperti ini kita ukur dari ujung pet sepanjang 15 cm ke bawah kasih tanda dan pasang masker atau cadarnya dan pasang masker atau cadarnya lalu dijahit bagian masker sampai ujung bawah lalu dijahit bagian masker sampai ujung bawah selamat menikmati 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 Boleh juga ditambahi variasi rendah supaya lebih cantik Selesai deh, mudah bukan? Selamat mencoba Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton